Jangan lupa like, share dan subscribe ya 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 Ini namanya Nadia, dia juga katanya model dan pengusaha gitu ya Kenalnya cuma 3 bulan guys, langsung nikah Kenal di parkiran langsung nikah Ini padahal masih nikah, udah nikah lagi Tapi akhirnya mereka cerai dan ini melahirkan Ya istrinya melahirkan, pada saat melahirkan Alphard meminta tes DNA Katanya karena dia masih gak yakin Nah kemarin itu rame banget ceritanya guys ya Karena Alphard karena tes DNA, dia minta tes DNA itu Pokoknya drama lah gitu ya Sampai akhirnya sinaps ini diwawancara sama Maya Maya bilang mau bayarin tes DNA Uh rame, ada sepatu kejatuhan kecap gitu ya Ada kata-kata apa itu air susu apa gitu ya kan Akhirnya ini kemarin diwawancara di vlognya Dera Dia bilang, ngaku akhirnya Iya saya mengaku bahwa itu anak saya Tapi saya masih ragu-ragu Gimana? Coba kita lihat cuplikannya berikut itu Alphard mengakui kalau itu anak Alphard Cuman ada, wajar sih banyak kan temen Alphard Temen dekat Alphard yang bilang Kalau di luar sana, kalau Alphard Mentan istri kamu ini gini, 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 gini Wajar dong kalau Alphard Jadi kamu ragu Iya, gak ragu Wajar dong kalau Alphard Yaudah, coba deh tes DNA Ada sesuatu yang janggal Kita gini, keraguan itulah Yang memunculkan untuk Alphard ingin tes DNA Tapi sekarang Alphard mengakui kalau itu anak Alphard Kalau itu Alphard ngakui itu anak Alphard Tapi masih ada keraguan Hai, kamu laki-laki aku gak ngerti deh ya kalian itu ya Makanya kalau ragu itu Kalau lagi hamil Jangan di jauh Iya, di deketin terus gitu ya Biar yakin sampai melahirkan gitu ya Kalau yakin terus udah bayarin biaya melahirkannya Belum sih Oke, lagi lanjut Nah, ini panjang nih ceritanya Nah, karena orang sudah tahu bahwa ini saling sindir nih antara Nadia, Nabila, Alphard ini saling sindir-sindiran di Insta Sorry dan lain sebagainya gitu ya Nah, terus lalu banyaklah komen netizen yang akhirnya memihak Nabila Karena merasa bahwa Nabila ini ya Ratu Naps ini banyak di Zolimila Akibatnya apa? Tadi vlognya Alphard dan Nadia bersama Dira Itu coba kita lihat Yang nonton berapa, like berapa, like berapa, dislike-nya berapa, dislike-nya udah nyampe berapa? Berapa? 8 ribuan Dislike-nya coba kita lihat dan segala komentar-komentar yang... Uh, pokoknya gak ada yang memihak kepada mereka berdua Kok gak ada sih? Ini aku bacain ya Eh, masa belum dikirim? Ini dislike-nya ada 18 ribu Yang suka cuma 139 Yang nonton enggak 60 ribu Begitu ya, oke Dan banyaklah, itu kayaknya sih Kayaknya ini dan ini banyak menerima Apa namanya, hujatan dari netizen Dengan istilah netizen, huh kena mental kita bully gitu ya Apakah benar kena mental? Beberapa saat yang lalu di pagi hari Nadia alias istrinya Alphard yang sekarang Itu posting Postingnya katanya aku udah gak kuat lagi gitu ya Gitu, tapi postingan itu udah dihapus Dan sekarang foto-foto Alphard di Instagramnya Nadia Sudah gak ada guys, gak ada Oke, coba kita lihat ini cuplikan yang sudah dihapus itu Berhenti di belakang di belakang Berhenti di belakang di belakang Aku sakit Serius, aku sakit Ini drama Aku sakit Aku sakit Ini waktu kalian berbicara Alphard Aku sakit Sangat sakit Begitu Jadi Eh mana tadi Udah gak ada nih fotonya Alphard Kemarin ada Padahal video nikahannya baru di upload Udah di take down lagi gitu ya Tapi aku membaca ekspresinya Walaupun ketutupan masker ya Bisa kelihatan Bahwa sebelum ngomong itu mukanya si Nadia Ini yang ada disini Itu mukanya sedih ya Kayak mau nangis Terus ketika dia bilang I'm tired gitu Itu ada gini Ada jijiknya gitu Jadi kayak dia kayaknya Bener-bener udah Nak muak Dengan segala drama yang Dialami Begitu ya Ini Tuh lihat tuh ekspresinya tuh Uh Ada gininya tadi kan sedikit ya Uh Uh Eh gitu Eh Jiji udah Stop Stop hiding behind my back Kayaknya yang udah Ya aku udah Ah Gitu kayaknya ya kan Nah dari kisah ini sebenernya aku ada pesan Ada pesan buat perempuan-perempuan di luar sana ya Perempuan-perempuan di luar sana Janganlah anda dekati Atau masuk ke dalam kehidupan laki-laki Yang urusannya sama mantannya belum selesai ya Entah itu baru cerai Atau baru proses cerai Atau sedang proses cerai Atau baru akan cerai besok Jangan Tunggu dia sembuh Tunggu itu laki-laki Yakin dulu akan dirinya baru kau dekati Karena ketika kau masuk ke dalam kehidupan laki-laki yang belum beres Kau masuk ke dalam dramanya Akhirnya